Banyak orang bertanya pada saya di kolom komen meminta rekomendasi saham untuk dibeli, ditabung, ataupun untuk trading. Dan saya seringkali mengatakan, belilah saham Blue Chips. Apa sih saham Blue Chips itu? Apa ciri-ciri saham Blue Chips? Mari kita kupas di video yang kali ini. Apa sih saham Blue Chips itu? Istilah Blue Chips di pasar saham dijetuskan oleh Oliver Ginggold sekitar tahun 1923-1924. Kata Blue Chips itu sendiri berasal dari game atau permainan poker di kasino. Dalam permainan poker terdapat kepingan-kepingan atau chips dengan warna yang berbeda-beda. Seperti warna biru, warna merah, warna putih, warna kuning. Dan chips warna biru merupakan kepingan yang memiliki nilai paling besar. Di sekitar tahun 1923-1924, Oliver Ginggold melihat perdagangan saham. Dan ia tertarik dengan transaksi saham yang harganya fantastis dengan nilai mencapai 200 dolar sampai 250 dolar untuk tiap lembarnya. Dan saat ia kembali ke kantor, dia menuliskan kata-kata Blue Chips Stock. Sejak saat itulah istilah saham Blue Chips dikenal dan digunakan di dunia saham untuk mengklasifikasi saham yang perusahaannya bagus dan nilainya tinggi. Menurut New York Stock Exchange, saham Blue Chips didefinisikan sebagai saham dari perusahaan yang memiliki reputasi internasional baik dari sisi kualitas, kemampuan, serta kehandalan untuk beroperasi yang menguntungkan dalam berbagai situasi ekonomi. Baik dalam kondisi bulis ataupun dalam kondisi beris. Apa sih ciri-ciri saham Blue Chips? Yang pertama, emiten masuk dalam papan utama. Papan utama ditujukan untuk perusahaan yang mempunyai ukuran besar dan mempunyai track record. Dan biasanya saham-saham Blue Chips itu saat mereka IPO, mereka sudah IPO masuk di papan utama. Apa sih perbedaan antara setiap papan di perdagangan? Yang pertama, papan utama ditujukan untuk perusahaan yang punya ukuran besar dan mempunyai track record. Sementara, papan pengembangan untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi perseratan tercatat di papan utama, termasuk perusahaan yang prospektif, tetapi belum menghasilkan keuntungan dan perusahaan yang sedang dalam penyihatan. Sementara, papan ketiga atau papan akselerasi dibuat dalam rangka pengembangan sebuah perusahaan usaha kecil, menengah, dan perusahaan rintisan atau startup di Indonesia supaya dapat meraih pendanaan dari pasar modal. Pemegang saham untuk tertera di bursa papan utama, yang pertama jumlah saham yang dimiliki bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama, minimal 300 juta saham, dan 20 persen dari total saham untuk ekritas kurang dari 500 miliar, 15 persen dari total saham untuk ekritas 500 miliar sampai 2 triliun, 10 persen dari total saham untuk ekritas lebih dari 2 triliun, dan yang kedua memiliki jumlah pemegang saham lebih dari 1.000 orang. Yang kedua, ciri dari saham blue chip, skala bisnisnya besar, nasional, bahkan bisa internasional. Yang ketiga, emiten merupakan pemimpin pasar di industrinya, memiliki produk berkualitas, dibutuhkan oleh masyarakat, dan terus-menerus berinovasi dan mengembangkan bisnisnya. Yang keempat, mempunyai market kapitalisasi yang besar. Kapitalisasi adalah harga pasar perusahaan apabila ada seseorang yang ingin membeli seluruh perusahaan secara utuh. Kapitalisasi dihitung dengan cara mengalihkan harga saham dengan jumlah lebar saham yang beredar di pasar. Market kapitalisasi yang besar menunjukkan seberapa besar aset perusahaan. Saham blue chip itu kapitalisasinya paling besar, di atas 40 triliun. Kalau income stock, kapitalisasinya bisa antara 10 triliun sampai 40 triliun. Kalau saham yang growth stock atau lapis dua, kapitalisasinya antara 500 miliar sampai dengan 10 triliun. Dan kalau saham speculative stock, nilai kapitalisasinya 500 miliar ke bawah. Kapitalisasi besar saham blue chip ini membuat saham-saham ini cenderung bergerak stabil dan tidak terlalu liar, baik saat naik ataupun saat turun. Yang kelima, volume transaksinya besar. Banyak investor, baik itu perolangan maupun lembaga, yang memiliki dan memperdagangkan saham blue chip ini. Sehingga bit-overnya tebal, menunjukkan adanya minat beli dan minat jual daripada investor. Kemudian transaksi rata-rata hariannya, minimal 10 miliar per hari selama setahun terakhir. Saham yang masuk dalam kategori blue chip seringkali memasuki daftar teraktif di bursa, serta masuk dalam indeks LQ45. Dalam hal ini, LQ45 adalah indeks yang berisikan saham-saham liquid ataupun saham-saham yang ramai diperdagangkan. Dan rata-rata saham blue chip ada di dalam indeks LQ45. Yang keenam, ciri saham blue chip yaitu rutin membagikan dividen. Dividen adalah laba yang dihasilkan perusahaan, yang kemudian dibagikan kepada para pemegang saham secara konsisten setiap tahun. Sehingga dalam hal ini, perusahaan rutin memberikan laba sebagai bentuk apresiasi atas dukungan pemegang saham tersebut. Yang ketujuh, kinerja perusahaan blue chip itu solid. Laporan keuangannya terus bertumbuh dari waktu ke waktu, seperti laba yang dihasilkan konsisten, track record perusahaan terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Yang kedelapan, saham blue chip terdaftar di Bursa Efek Indonesia minimal lima tahun, sehingga sudah teruji di market. Yang kesembilan, banyak dimiliki oleh dana-dana besar, seperti reksadana, dana pensiun, asuransi, dan sebagainya. Yang kesepuluh, kinerja bisnis emiten blue chip tergolong tahan banting, bahkan di tengah kondisi ekonomi yang tidak terlalu bagus sekalipun. Sehingga saat pergerakan market tidak menentu, saham blue chip biasanya cenderung stabil. Bukan berarti saham blue chip tidak bisa mengalami penurunan, tetapi biasanya saham-saham blue chip harganya paling cepat pulih dibandingkan saham-saham lapis kedua ataupun lapis ketiga. Tapi dalam berinvestasi di saham blue chip, biasanya dibutuhkan modal yang lebih tinggi harganya, karena harga per lotnya lebih tinggi dari saham-saham lapis kedua atau lapis ketiga. Contoh daripada saham blue chip, kalau industri telekomunikasi ada TLKM, kalau industri consumer goods ada Indofood, Unilever, kemudian kalau industri tambang ada Pegas, PTBA, Antam, kalau industri otomotif ada ASII, kalau industri bank ada BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, itu adalah contoh saham-saham blue chip. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin safe. Saya, Tony Hermawan Adikario, sampai jumpa di puncak kemakmuran. Terima kasih telah menonton!